Intro Dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap barang penumpang di Bandar Udara Adi Sucipto, Yogyakarta Kedepatan seorang penumpang WNI yang telah bekerja selama satu tahun di Korea yang bersangkutan membawa rokok sebanyak 400 batang serta minuman mengandung etil alkohol banyak dua botol, masing-masing satu liter Apa hal ya? Bawa berapa? Dua Dua ini? Di dalam? Tidak ada? Tidak ada Tidak ada Coba tuh Aturannya satu orang, satu liter Iya Romboknya satu orang, satu sol Dua ratus batang Nah, jadi ini bisa dibawa Sama aja Ini sama ini Ini dibawa satu Sama Ini sama juga Bawa yang mana? Bawa yang dibawa Tidak bisa Besok pun bisa, tapi satu liter lagi Tidak bisa Bawa yang dibawa Tidak bisa Harus dibawa Boleh Jadi ini dibawa Datingnya sama ini ya Ini Ini mau saya mengusahakan Dibawa, dimasuk atas Ini saya mengusahakan Ini saya mengusahakan Tapi botolnya sama Datingnya Boleh Dari mana? Dari mana? Dari korea? Korea Soju ya? Gingseng? Gingseng Baru pulang ini? Baru pulang Besok kalau pulang lagi Bawa satu aja Sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor 188 tahun 2010 Terhadap barang penumpang Berupa barang kena cukai Ada pembatasan terhadap Pemasukan barang penumpang Kedalam daerah pabeng Indonesia 200 batang untuk sigaret Dan 1 liter untuk MMEH Betul ya? Iya Oleh karena penumpang tersebut Membawa BKC berupa 400 batang sigaret Serta 2 botol Yang berisi masing-masing 1 liter Maka sesuai ketentuan yang berlaku Harus dilakukan perusahaan Atau pemusnahannya Dengan disaksikan pemiliknya Petugas juga mendapati penumpang lainnya Asal Indonesia Yang baru pulang kerja dari Malaysia Membawa rokok dengan merek dan produksi Pabrik rokok dari Indonesia Sejumlah lebih dari 200 batang Apa disana lebih murah? Ya enggak Maksudnya kan Kalau disana kan kita kerja Kalau di rumah depan Kalau disana berapa? Disana 30 30 Terhadap hal ini Diberlakukan ketentuan yang sama Dilakukan perusahaan terhadap rokoknya Dan dilakukan pemusnahan dengan cara dituangkan Sesuai dengan ketentuan PMK 188 2010 Memang sebelumnya kita belum tahu ya Makanya apa yang saya bawa Jadi saya pun tanpa disengaja Dan juga enggak tahu lah Maksudnya enggak tahu ya Dari sana itu kan kita kerja Maksudnya hari-hari kerja gitu kan Boleh ya beli gitu Terus kalau udah sampai disini itu kan Susah dikit ya Kita enggak mampu beli gitu Jadi belum tahu lagi Percadurnya gimana gitu Itu pun baru pertama kalinya gitu Sebetulnya kalau mengikuti kata hati ya Kecewa pasti ada ya Masalahnya kita udah jauh-jauh gitu ya Rencananya nanti di kampung gini Mau buat apa ya Ada suatu acara gitu ya Terus disita gitu ya Kalau menurut kata hati memang ada lah ya Kecewa gitu Tapi mau gimana lagi Kalau itu memang sudah prosedur gitu kan Udah enggak bisa ngomong apa lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya